Impact Kids Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah Senang sekali bisa menjumpai anak-anak kembali pada pagi ini Dan pagi ini ibu mau mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Matius 13 ayat yang ke-44 Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk kasihmu yang sungguh luar biasa bagi kami Sehingga kami boleh bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan, dan semangat baru Dan pada pagi ini Tuhan kami hendak merenungkan firmanmu Biarlah roh kudusmu memampukan kami untuk memahami firmanmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, amin Nah anak-anak Kira-kira kalian mau menukarnya, mau membayarnya Nah pagi ini ibu mau mengajak anak-anak merenungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44 Supaya kita tahu apa sih harta karun yang sebenarnya Yuk kita baca ya Matius 13 ayat 44 berkata Hal kerajaan serga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Wah ternyata harta karun yang sebenarnya itu yang seharusnya kita cari adalah kerajaan surga Seperti ayat ini mengatakan Hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang Wah bayangkan ketika kalian menemukan harta yang terpendam di ladang Apa yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian akan menggali ladang tersebut dan kalian akan mengambil harta karun itu Nah disini hal kerajaan surga sama seperti harta yang terpendam itu Tetapi kita tidak perlu membayarnya Karena harta yang sebenarnya itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma Kerajaan surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya Dan tentunya semua itu diberikan karena Allah mengasihi kita Kita manusia tidak bisa mendapatkan harta karun tersebut karena kita berdosa Tetapi Yesus Kristus telah mati untuk menggantikan kita Menebus kita dan menyelamatkan kita Dan kita pun diberikan harta karun yang sebenarnya Harta karun yang sesungguhnya Yaitu kerajaan surga Wah semua luar biasa anak-anak Allah kita begitu baik Allah mau memberikan kita Harta yang sebenarnya Bukan mainan yang banyak Bukan uang yang banyak Tetapi Kerajaan surga Karena kita sudah ditepus oleh Yesus Kristus Dan bagi siapa yang percaya Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tentunya ia akan mendapatkan kerajaan surga Wow Sungguh luar biasa Jadi Tetaplah setia Tetaplah percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kita Yang sedang hati Untuk menembus dosa-dosa kita Dan memberikan Kehidupan kekau Dalam kerajaan surga Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk Pengorbananmu di kayu saling Terima kasih Untuk Harta yang kau berikan bagi kami Yaitu kerajaan surga Tolong kami Bapak Agar kami Dapat terus Beriman Dan percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Dan Kami dapat Membagikan Harta yang terpendam ini Kepada setiap Orang yang kami temui Tentang Yesus Kristus Dan karya keselamatanmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak Sekian Impact Kids pada pagi ini Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih Terima kasih Terima kasih